Intro Penyedia jasa transportasi aplikasi online PT Grab Indonesia kebobolan 600 juta rupiah akibat penggunaan data informasi dan transaksi elektronik palsu dalam rentang waktu 3 bulan. Pembobolan terhadap PT Grab Indonesia itu dilakukan oleh 11 pelaku. 11 orang pelaku yang terlibat dalam kasus ini berhasil ditangkap oleh aparat Subdit Nam Ranmore di Treskrimempol dan Metro Jaya di tempat yang berbeda. Kesebelas pelaku tersebut yaitu PA, WTJ, ET, RJ, MCL, FA, YR, DN, FF, GJH, dan AA. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara mendaftar sebagai driver GrabCare, kemudian merot software yang ada di handphone dengan aplikasi Grab supaya dapat memanipulasi data informasi ke sistem Grab seolah-olah pelaku melakukan pekerjaan mengantar ataupun menjemput konsumen palsu. Kemudian, sang supir mendapatkan keuntungan berupa insentif dari pihak Grab, sehingga pihak Grab Indonesia dirugikan sekitar 600 juta rupiah dari jumlah akumulasi. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya 186 buah handphone berbagai merek, 8 buah ATM, 1 unit laptop merek Acer, dan 6 unit mobil berbagai merek. Mereka mendaftarkan diri sebagai pengemudi Grab. Setelah mereka mengisi aplikasi, kemudian mereka mencoba memasuki sistem dan mereka menyediakan satu laptop ini, kemudian ada beberapa handphone, sini ada 170 handphone, kemudian ada 6 mobil. Ada 12 tersangka yang sudah kami tangkam, 10 tersangka itu berperan sebagai, kita namakan tadi, tuyul ya, di mana mereka mengirimkan data seolah-olah telah mengangkut penumpang dari satu titik ke satu titik pada jam-jam yang sangat sibuk, karena tarifnya paling tinggi, kemudian mereka menagihkan ke PT Grab. Lalu, berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, maka para pelaku yang 10 orang ini menerima transferan melalui salah satu bank dan nomor kena yang sudah disiakan. Lalu ini berat, Dari Jakarta, Tim Liputan Tirberata TV, salam Tirberata. Kami akhirnya melakukan penyelidikan. Kami akhirnya melakukan penyelidikan.